Gunung He Hwan, Taman Langit Gelap Internasional pertama di Taiwan yang diakui oleh International Dark Sky Association atau IDA merupakan lokasi favorit bagi pengamat bintang untuk mengabadikan foto-foto spektakuler seperti ini. Ketika kerja hanya perlu 1-2 jam, kita akan ke sana untuk mencoba halaman yang terakhir. Tapi belakangan, jalanan malam hari di Gunung He Hwan diterangi tiga papan petunjuk jalan LED. Pencemaran cahaya berlebihan ini dikritik oleh banyak pengamat bintang. Selain itu, sebuah rambu lalu lintas LED di tempat parkir Kunyang juga membuat daerah sekitar menyalam merah di tengah kegelapan. Yang membuat situasi lebih parah lagi, lampu penerangan di sebuah proyek konstruksi di pangkalan militer berdekatan nyala terus sepanjang malam. Pengamat bintang mengingatkan pencemaran cahaya seperti itu tidak hanya mengurangi kualitas pengamatan bintang, juga akan memengaruhi citra dan status Gunung He Hwan sebagai taman langit gelap. Biaru Jalan Raya menerangkan, mendirikan papan petunjuk jalan LED adalah demi keselamatan lalu lintas. Tapi ketiga papan tersebut didesain untuk nyala hanya pada siang hari, maka akan mengecek dan melakukan perbaikan secepat mungkin. Terima kasih telah menonton!